Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Jadi ini vlog pertama saya Membahas tentang Apa namanya? Buat server Per ISP, GSM Kemudian Membuat POI Injector Kebetulan Tadi saya habis Ada Bayangan buat gimana Kalau ada bekas Hublight Atau Mikrotik RB9412ND Itu yang masih nganggur Atau udah rusak lah Itu mau saya manfaatkan Sebagai POI Injector Buat ngidupin 2 access point Yang pertama itu TP-Link TP-Link lama TD8910 Masih 54 Mbps Kemudian yang kedua itu TP-Link 5210G Outdoor Jadi POI Injector itu Bakal ngidupin 2 access point Kemudian Yang dari ISP Saya pakai Orbit Star Modem Orbit Star Huawei B312 Dengan Kartu GSM Bisa XL Telkomsel Baik itu orbitnya Karena ini udah unlock Kemudian Dari Adapternya itu Adapter Pertama Yang di modem GSM Itu masuk ke Modemnya Kemudian Masuk lagi Saya cabang Masuk ke Mikrotiknya Kemudian Disini Mikrotiknya Saya pakai Mikrotik RB750GR3 Jadi Nyabang Satu adapter Buat ngidupin Dua device Yang pertama Modem GSM-nya Sama Mikrotik 750GR3 Kemudian Yang Hublight Yang tadi Saya buat Jadi Poe Injektor Itu Ngidupin Dua access point TP-Link Yang TD 8 9 10 G Sama TP-Link 52 10 G Oke Kita lihat Langsung ya Jadi ini guys Ini Kelihatan gak ya Oke Ini tadi Apa namanya Poe Injektornya Ini dari Adapter Kemudian Masuk ke sini Ini nanti Yang Ada powernya Atau ada arusnya Yang pinggir-pinggir Saya cabang gitu Kemudian Yang tengah ini Buat datanya Masuk ke Mikrotik Kelihatan gak ya Mikrotik Ini Ini Oke Ini Ini saya tambahin Kipas guys Dari USB-nya Dari USB-nya Saya ambilkan Arus Buat Ngedupin Kipas ini Jadi ada Separa titik Titik Dikit Kemudian Yang dari GSM Tadi Kabel yang Ini Di Ya Di port 1 Port 1 Kebetulan Ini kan Poe Poe In Jadi Di sana Nanti saya tunjukin Oke Disini guys Yang saya maksud guys Yang ini Adaptor Tadinya ini Adaptor Bawaannya Kemudian Saya pakai ini Yang 24V Yang bawaan Mikrotik Kemudian Larinya Kesini Ini Kelihatan Kemudian Ini Saya cabang Cabang Yang pertama Masuk Kesini Kesini Yang kedua Biar datanya Bisa langsung Satu kabel Yang kedua Yang kedua Arahkan Ke Mikrotik Yang tadi Mikrotik 750 GR3 Jadi Dari Dari DSP Dari Modem Ini Kemudian Masuk Lewat Kabel Ini Kemudian Dislipin Dislipin Power Dari Sini Jadi Ini Ngidupin Kesini Dan Ngidupin Ke Mikrotik Kita Lanjut Untuk Skemanya Yang pertama Itu PLI Injector Injector Dengan Haplight Haplight Lah 141 WND Kalau Kalau Nggak Salah Jadi Di Kan Ada Empat Ada Empat Port Nah Ini Port 1 Port 1 Port 2 Port 3 Itu 2 3 4 4 Jadi Di Baliknya Itu Sebaliknya Kan Ada Bentuknya Orang Lebihnya Begini Ya Jadi 1 Kaki Kakinya Itu 2 3 4 5 6 7 8 Nah Yang Ini Buat PLI Injector Ini Digabung Digabung 1 2 3 4 Sama 5 Ini Digabung Ini Jadi Min Ini Jadi Plus Ya Kan baru Satu Ya Jadi Rangkaian Saya Yang Ini Ini Cara Dari Besar Dulu Ya Yang Ini Sama Ini Saya Buat Itu Dia Bisa Ngasih Arus Ngasih Arus Karena Disini Disini Saya Kasih Jack Jack DC Jadi Dimasukin Disini Yang Port 1 Dan Port 4 Itu Bisa Ngalirin Arus Jadi Buat Ngidupin Ke Ininya Ke Apa Access Point Kemudian Dari Sini Yang Port 4 Ketiga Ini Saya Jumper Jumper Jadi Apa Namanya Kaki Kakinya Yang Ini Ibaratnya Ini Anggapin Ya 3 Sama 4 M 4 Sama 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Ini Yang Nomor 4 Ini Yang Nomor 4 Karena Yang Nomor 4 Buat Ngasih Arus Jadi Dari Jari Jack DC Ini Saya Kasih Kesini Kesini Kaki Yang Ini Kaki 7 8 Sama 4 5 Saya Kasih Plus Minus Yang Minus Yang Plus Kemudian Yang Ini Yang Sini Jumper Jadi Kaki Kaki Yang Gak Gak Ada Arus Saya Jumper Ini Kesini Kemudian Yang Ini Kesini Kelewat Kelebihan Ini Kesini Kemudian Yang Ini Ke Nomor 2 Kemudian Yang Ini Nomor 3 Kaki 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 Karena Hitungnya Gini 1 2 3 Yang Ini Kesini Sini Nah Karena Yang Ini Kan Buat Buat Arus Arus Negatif Ini Harus Positif Jadi Enggak Enggak Saya Kasih Maksudnya Kenapa Karena Ada Beberapa Alat Yang Pernah Saya Ini Ini Saya Gabung Semua Saya Jumper Semua Malah Mati Jadi Mungkin Dia Gigabit Atau Gimana Malah Mati Jadi Arusnya Saya Kasih Kesini Aja Kesini Ke Port Yang Ini Port Yang Nomor Empat Sama Port Ini Tapi Skemanya Satu Aja Saya Buat Sama Aja Jadi Ini Buat Ke Akses Point Atas Kemudian Yang Ini Kem Mikrotik Nanti Larinya Ini Mikrotik PR3 Ya GR3 Itu kan Port Satunya Poe Poe In Port 2 3 4 Sama 5 Ini Enggak Jadi Yang Apa Namanya Karena Yang Ini Kan Poe In Tadi Dari Dari Modem GSM Modem GSM Anggap Ini Modem GSM Ini Ada Satu Satu Port Line Ini Kesini Kemudian Ini Kan Ada Cabang Tadi Ini DC Tadi Kesini Ke Adapter Ya Ke Adapter Anggaplah Gini Lah Ya Ke Adapter Listrik Kemudian Karena Saya cabang Tadi Pake Apa Yang Namanya Splitter Poe Splitter Nah Jadi Gini Splitter Itu Begini Ini Nyabang Ini Ngasih Kesini Sama Ngasih Kesini Ke Modem GSM Kemudian Datanya Kan Pas Dia Masuk Jadi Apa Namanya One One Atau ISP Saya Masukin Kesini Ke Port 1 Dari Mikrotik 750 GR3 RB Yang Ini Saya Pake Huawei Huawei B312 Orbit Star Yang Ini Hublight RB 9412 ND Kalau Nggak Salah Ini Kaki Kakinya Jadi Ini Ini Kan Hidup Ini Keluar Ini Ke AP 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 Yang POE Sudah POE In Dia Ini Yang Ke Larinya Karena Saya Bikin Hotspot Di Port 34 Ini Saya Bridge Ini Saya Bridge 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 Hotspot Jadi Saya Masukin Kesini Satu Kemudian Yang Ini Yang Ini KP Enggak Katanya Yang Ini KP AP Ini AP 1 Hidup Istilahnya AP Nya Di Atas Hidup Hidup Kemudian Yang Ini Karena Di Jumper Sama Begini Nanti Kalau Lebih Jelasnya Di Comment Nanti Saya Bikinin Atau WA Bisa Nanti Chat Aja Atau Di Comment Minta Ini Saya Kirimin Ke WA Kemudian Ini Yang Ke AP AP Nya Hidup Terus Ini Karena Di Jumper Berarti Ini Datanya Lewat Kesini Masuk Ke Nah Karena Tadi Saya Bridge Disini Masuknya Ke Port 4 4 3 2 Nya Saya Bridge Ini Jadi Kalau Misalnya Ini Nanti Rusak Tadi Itu Jalannya Dari AP Ini Ke Atas Ini Ke Bawah Ke Mikrotik Port 2 Masuk Ke Sini Ke Port 4 Nya RB Maaf Salah Lagi Videonya Ini Dari Ini Ke AP Ke Atas Ini Bridge Istilahnya Bridge Nya Ini Bridge Nya 1 2 Kemudian Yang Ini Masuk Ke Port 4 Kalau Yang Ini Ini Ada Arus Ini Ada Arus Ini KP Ini Bridge Misalnya Apa Ya Bukan Misal Ini Bridge Karena Ini Saya Jumper Jumper Ini Yang Ke Mikrotik Jadi Gitu Dari Modem Jadi ESP Masuk Kesini Sambil Ngalirin Arus Ini Dari Adapter Adapter Masuk Sini Sama Saya cabang Kesini Pake POE Splitter Sama Apa Namanya Jack Jack Male Sama Jack Female DC Saya Buat Begitu Kemudian Masuk Kesini Setelah Itu Ini Sudah Ada Koneksi Saya Buat Port 3 Sama 4 Ini Bridge Hotspot Jadi Dari 3 Keluar Masuk Ke Ini Hublight 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 Yang saya Buat Jadi POE Injector Yang saya Jelasin Tadi Sudah Gitu Dari Hublight Ini Keluar Ke AP Ada Dua AP Yang saya Pake Yang Ini TP Link TP Link Apa WA WA 52 10 G Yang Ini Lama Ini TP Link T 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 Karena Lagi Deluar Ini 8 9 10 G Jadi AP Nya 2 Oke Mungkin Sekian Dulu Kalau ada Pertanyaan Bisa Di Kolom Komentar Atau Atau Bisa Bisa Request Apa Namanya Skemanya Kalau saya bisa Saya Bukan ngajarin ya Kita sharing lah Saya juga baru belajar Di Di Apa Di bidang ini Saya baru benar-benar belajar Baru Saya gak pernah Gak ada basic Kesini Saya seneng Seneng Jaringan Saya pengen Di kampung ini Apa namanya Saya kemana Itu bisa akses Jaringan saya sendiri Syukur-syukur Ada yang mau Ikutan Bukan langganan ya Patungan lah Patungan Biar koneksinya Jadi lebih murah Oke Di atas Saya pakai Kita lihat ya Oke Di atas Saya pakai Itu Yang ada Moncongnya itu Lock periodik Antena Itu antena ya Lock periodik Yang Mirip-mirip Huawei Tapi ini gak ada Mereknya Kemudian yang Sebelahnya mungkin Kehatan atau enggak ya Sebelahnya itu AP-nya Yang itu kecil AP-nya Yang ini antena nih Antena buatan Saya sendiri Itu AP-nya Satu Yang Yang WA5210G Kemudian Ini yang saya bilang Akses point Jadul ya Ini saya tambahin Apa Saya modif antenanya Saya ganti Kemudian itu Saya tambahin Full meter Sama kipas Jadi Kabel yang tadi Ini kabelnya putih Ingat ya Cuma ada satu Kabel saya putih Kita lihat nanti Di dalam Nah ini Ke atas Enggak ada yang putih Ya Nih Putihnya Disini Kalau Kelihatan Gak ya Pake lampu Ini Dari kabel yang tadi Ke AP Yang AP-nya Jadul Itu Akses point Lama Jadi Maksudnya Begini Tadi Dari sini Dari jack Ini Cek DC Ini Adaptornya Saya pake Adaptor Laptop Asus 19V Berapa ampere 2 ampere Atau 4 ampere Masuk kesini Ini Jadi kaki-kakinya ini Yang ini Saya kasih arus Kemudian yang Sama yang ini Yang ini Buat datanya aja Jadi Masing-masing Ini Kesini Ini Kesini Gitu Jadi Ini Gak hidup Ini Saya Gak hidup Ini Jadi Dari sini Langsung Dari AC Masuk kesini Kemudian Dicabang lagi Kesini Nah Ini Saya jumper Ini juga Saya jumper Jadi Yang dari AP Jadulnya Bukan Maksudnya Sumbernya 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 Tadi kan Kabel yang Hitam Nih Nih Kabel yang Dari GSM Tengah Dari Modem GSM Tuh Nih Seturun Kesini Sini Sini Karena ini Kabelnya Panjang Jadi Balik lagi Kesini Balik lagi Ke atas Kesana Ke ruangan Sebelah Kemudian Masuknya Langsung Kesini Langsung Ke Mikrotik Karena Karena Buat Ngidupin Ini Nih Nggak Ada Adapter Beneran Nggak Ada Adapter Kemudian Ini Saya Tambahin Kipas Tadi Yang Saya Bilang Dari Port USB USB Yang Dari AP Yang Dua Kabel Hitam Yang Ke atas Sepak Vention Vention Bagus Ini Kabelnya Ke atas Ke atas Dia Ke atas Sana Yang Tadi Dia Ada Tiang Kemudian Masuk Set Masuk Kesini Ke Port Yang Ini Karena Ini Ada Arus Buat Ngidupin Dia Ini Datanya Ini Kesini Kemudian Ini Masuk Set Masuk Ke 3 Sama 4 Jadi 5 0 Ini 3 3 4 4 Maaf Ketiga Yang 4 Tadi Kan Yang Ini Yang Ini Oke Mungkin Itu Kurang Lebihnya Selamat Maaf Kita Sama Sama Belajar Saya Bukan Mengguri Saya Belajar Saya Baru 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 Beberapa Bulan Dua Bulan Baru Belajar Ini Saya Lihat Lihat Youtube Juga Oke Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Siang Dan Selamat Malam